Intro Komisi 5 DPRD Banten melakukan audiensi dengan Asosiasi Kepala Sekolah Swasta atau Akses Provinsi Banten bertempat di ruang rapat Komisi 5 pada Selasa 19 Juli 2022. Dalam audiensi ini diterima langsung oleh Ketua Komisi 5, Dr. Yeremia Mendrova, Wakil Ketua Komisi 5 Haji Fitranur Isan, Anggota Komisi 5 Haji Umar Bin Barmawi dan Haji Frutasan Ali Yusuf. Terut hadir pula Kepala Biro Pamkesera Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dan para sekolah yang tergabung dalam Akses Provinsi Banten. Audiensi ini membahas mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada sekolah swasta tingkat menengah atas di wilayah Provinsi Banten. Ketua Akses Provinsi Banten, Dr. Marjuni menjelaskan bahwa sistem PPDB di Provinsi Banten dirilai tidak terbuka dan terdapat oknum mafia yang menjual kursi atau kuota penerimaan siswa pada beberapa sekolah dan dengan adanya sistem online bisa menjadi tidak efektif. Hal tersebut dirasakan karena terjadi ketindaksimbangan kuota jumlah siswa yang dapat diterima oleh sekolah swasta. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 Haji Kurtasan mengatakan bahwa bantuan beasiswa pendidikan di Provinsi Banten ini masih terfokus hanya pada sekolah negeri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar bantuan pendidikan dapat didistribusikan juga kepada lembaga pendidikan swasta. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 5 Haji Fitra Nurisan menjelaskan bahwa permasalahan kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta harus diatasi bersama-sama untuk mencapai suatu solusi yang tepat. Ketua Komisi 5 Dr. Yeremia Mendrova menuturkan bahwa Komisi 5 DPRD Banten akan melakukan cross-check mengenai permasalahan dugaan mafia PPDB tersebut berdasarkan bukti laporan temuan yang diterima oleh Akses. Tim Liputan Banten Parlemen TV